Timsat narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap jaringan narkoba jenis ekstrak ganja yang diselundupkan ke dalam bentuk peralatan sabun. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap 15 peredaran narkoba dalam kurun waktu 3 bulan. Dari 19 tersangka yang diamankan, salah satunya warga negara asing asal Uganda yang membawa narkoba jenis ekstrak ganja yang dimasukkan ke dalam peralatan sabun mandi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 111 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.